Sebagai liga e-sport terbesar di Indonesia, MPL ID memiliki jumlah penonton yang sangat banyak. Tapi, pernahkah kalian bertanya kenapa dengan adanya banyak penonton seperti ini? Tidak ada channel TV nasional yang ingin menayangkan MPL. Ada alasannya, dan berikut kita jelaskan. Selamat datang di e-sports take. Diamond Mobile Legends dengan harga yang murah dan pengerjaan yang singkat dan cepat, kalian bisa langsung order diamond kalian lewat Eve Gameshop. Order sekarang dengan klik link di deskripsi. E-sport adalah sebuah industri yang bisa mendatangkan banyak mata. Sama halnya seperti acara olahraga pada umumnya. Mobile Legends adalah salah satu e-sport yang sukses mendatangkan banyak mata, apalagi di Indonesia. MPL ID yang merupakan liga resmi Mobile Legends untuk Indonesia adalah salah satu liga e-sport terbesar. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Mengingat jumlah penontonnya bisa mengalahkan turnamen e-sport global yang lain. Lewat adanya fakta ini, tentu masuk akal jika suatu hari nanti MPL ID bisa kalian saksikan lewat TV. Tidak lagi lewat live stream di media internet. Walaupun masuk akal, hal ini malah menjadi mustahil jika kalian tahu alasannya. Belum lama ini, Azwin Ugraha yang merupakan public relation muntun di Indonesia sempat menjelaskan alasannya. Jadi agak panjang kalau membahas soal media broadcast ada strukturnya untuk bisa ditayangkan di televisi. Cuma yang perlu diketahui di media TV itu ada namanya programming. Jadi setiap acara yang tayang itu ada rundownnya sendiri setelah eksekutif produsernya menyetujui. Rundown kalau TV itu very strict. Jadi kalau lo punya program dari jam 1 sampai 2, itu harus selesai jam 2. Sementara e-sport itu gamenya gak bisa diprediksi dan sulit banget menentukan kapan gamenya selesai. Yap, itulah alasannya. Acara TV sudah memiliki programnya sendiri dan semuanya sudah terjadwal juga. Sehingga tidak boleh ada yang telat atau sering disebut juga sebagai ngaret. Semuanya harus bisa dipastikan jadwalnya. Sedangkan jika kita lihat MPL, terkadang ada beberapa hal tidak terduga yang terjadi. Sehingga membuat pertandingannya ngaret. Masalah seperti lagging atau masalah teknis yang memaksa pertandingan harus dipaus kerap terjadi. Dan hal ini akan berdampak ke jadwal yang telat. Jikalau MPL yang awalnya diberi jatah hanya 2 jam berjalan di TV, tapi hasilnya malah 3 jam, maka 1 jam yang seharusnya digunakan untuk acara lain setelah MPL malah jadi gagal tayang. Kalian mungkin masih ingat dengan kejadian Kompas TV yang menayangkan pertandingan Grand Final The International Dota di tahun 2018 kemarin. Yes, kalian bisa melihat contoh tersebut untuk mengetahui dampak buruk menayangkan pertandingan e-sport di TV nasional. Jadwalnya hanya diberi waktu beberapa jam. Hasilnya malah ngaret sampai acara lain tidak bisa ditayangkan. Bukan hanya di nasional saja. Tapi ini adalah alasan utama kenapa e-sport memang sulit sekali ditayangkan di TV untuk kebanyakan negara. Biasanya jika kalian ingin menonton pertandingan e-sport acara live di TV, maka ada channel khusus yang dibuat untuk e-sport agar jadwalnya bisa dihususkan juga. Jadi itulah alasannya. Semoga sekarang kalian bisa mengerti kenapa. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.